Ketopsi Unyil Selain mainan, ini dia yang pasti bikin anak-anak semangat. Unyil juga gak nolak kok dikasih coklat seenak ini. Gak tanggung-tanggung nih, Unyil ajakin kalian makan coklat di Amerika. Iya, beneran di Amerika. Meskipun bukan negara pertama yang memproduksi coklat, tapi Amerika Serikat terkenal sebagai salah satu penghasil coklat terbaik lho. Buktinya di kota Tyron, negara bagian Pennsylvania, ada pabrik permen dan coklat yang sudah ada sejak 120 tahun lalu. Wih, kakek dan nenek saja belum lahir tuh. Bisa bertahan selama itu, pastinya produk coklatnya berkualitas nih. Salah satunya coklat berukuran besar ini. Uniknya, di dalamnya berisi pretzel. Itu lho, sejenis roti yang berbentuk simpul. Oke, pertama kita siapkan coklatnya dulu yuk. Karena coklatnya masih berbentuk batangan, jadi harus kita lelekan dulu ya. Plung, plung. Mesin bersuhu 43 derajat Celcius langsung melelehkan coklat batangan ini. Dalam satu minggu pabrik ini bisa mengolah 9 ton coklat. Coklat sebanyak ini untuk membuat 30 varian produk coklat. Dari semua produk coklat buatan pabrik ini, Unyil paling penasaran sama basket nih. Iya, kek. Tapi bahannya tetap coklat kok. Coklatnya akan kita bentuk menjadi wadah besar seperti ini. Lucu ya? Nah, cara cetaknya unik banget lho. Masukkan coklat ke dalam cetakan mirip cupcake. Lalu putar-putar seperti ini deh. Apa nggak pusing tuh? Wih, coklatnya langsung mengisi seluruh dinding cetakan. Semuanya harus tertutup coklat ya. Sementara bagian tengahnya akan bolong. Nah, kalau sudah harus langsung kita bekukan. Agar bentuknya tetap dan coklat tidak meleleh lagi. Oke deh, sambil menunggu coklatnya beku, kita siapkan isian base cake yuk. Yap, betul. Pretzel. Pretzel atau dalam bahasa Jerman disebut brisel sebenarnya berasal dari benua Eropa. Adonan pretzel sama kok seperti adonan roti lainnya. Seperti tepung terigu, ragi, dan air. Bedanya ya bentuk simpulnya ini. Bentuk adonan seperti tali terlebih dahulu. Lalu, iya, putar. Jadi deh bentuk simpulnya. Walaupun terlihat mudah, tapi butuh keterampilan khusus lho. Nah, warna pretzel cenderung gelap seperti gosong. Tapi sebenarnya ini bukan gosong. Melainkan karena dicelupkan ke dalam larutan NaOH seperti ini. Lalu oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 18 menit. Sip, setelah matang, susun pretzel di atas konveyor. Lalu, cur, coklatnya langsung tumpah. Wih, permukaan pretzel langsung bersalut coklat tuh. Hmm, enak banget nih. Sekarang tinggal kita bekukan deh. Satu wadah coklat ini bisa muat nampung puluhan pretzel lho. Kalau sudah, kita beri lem. Eh, tenang. Lemnya juga terbuat dari coklat kok. Biar makin cantik, kita hias bagian luarnya dengan coklat lelah yuk. Suhu coklatnya harus sekitar 30 derajat Celcius. Karena kalau terlalu panas, coklat akan cair banget. Dan gak bisa kita bentuk menjadi aneka pola seperti ini. Lakukan dengan cepat dan tepat sama ahlinya. Terakhir, taburi dengan butiran coklat warna-warni ini. Wih, cakep deh. Basket ini selalu hadir dalam perayaan ulang tahun di Amerika Serikat. Harganya 49,95 dolar Amerika. Atau sekitar 650 ribu rupiah. Wih, pemandangannya bagus banget ya. Ada hamparan luas kebun ceri, aprikot, dan persik. Ditambah lagi danau konstens. Kolam air tawar terbesar ketiga di Jerman. Kota Oningen ini memang terkenal dengan buah-buahan khas Jermannya. Nah, menjelang musim panas, buah-buahan biasanya mulai matang. Dan siap dipetik, salah satunya buah ceri. So, tunggu apa lagi? Yuk, kita main ke kebun buah imut ini. Come on. Wih, baru kali ini lho. Melon melihat buah ceri sebanyak ini. So, pasti dong Mel. Di kebun pajok ini ada 2 ribu pohon ceri lho Mel. Dan sekali panen pekerjanya, bisa memetik sampai 25 kilogram buah ceri. Wah, kalau buat Melani semua, bisa-bisa sebulan baru habis, Niel. Oh, jadi yang boleh dipetik itu hanya buah yang berwarna merah kehitaman saja. Itu tandanya buahnya sudah matang. Soalnya kalau ceri yang berwarna merah cerah, rasanya masih asam. Sekarang Melan sudah tahu kan? Nah, ada berbagai jenis ceri yang ditanam di sini, Mel. Tapi, yang paling banyak ditanam sih jenis vogelkers. Atau ceri liar seperti ini. Rasanya manis nih. Wah, gak heran ya, Niel. Ceri sering dibuat menjadi selai, manisan, yasen kuetan, sampai jus buah. Eh, Niel mau kasih info nih. Pohon ceri bisa hidup hingga 60 tahun dan terus berbuah, kalau dirawat dengan baik. Wih, cihui. Ceri-ceri sudah terkumpul nih, Mel. Wah. Satu lagi nih, ceri itu punya kandungan antioksidan yang bagus buat kulit. Selain itu, vitamin C-nya juga bisa menjaga kekebalan tubuh. Jadi, kita gak gampang sakit. Oh iya, buah ceri yang bagus dan besar bisa dimakan langsung nih. Kalau yang ukuran sedang, baru bisa diolah jadi marmelet. Ih, Niel, udah dimulai tuh. Oh, jadi biji ceri harus dibuang. Yang dipakai dagingnya aja. Habis itu baru dicampur gula, pektin, dan perasa jeruk lemon. Aduh, enak bener nih. Iya nih, Mel. Oh, Niel jadi ngiler deh. Kata ibu Angelika, tinggal dihalusin nih. Tapi, tinggalkan potongan buahnya ya. Nah, ini dia nih. Beda selai dengan marmelet. Selai itu, bubur buahnya harus benar-benar halus. Sedangkan marmelet tidak. Wah, lihat. Hampir matang nih, Mel. Iya, Niel. Yuk, siapin botol kaca buat kemasannya. Eh, gak cukup itu, Mel. Tuh, lihat. Botolnya masuk oven. Supaya saat marmelet panas dimasukkan ke botol. Tidak pecah. Wih, udah siap beneran nih marmelet cerinya, Niel. Eh, Niel. Sebenarnya, selain ceri, buah lain bisa gak sih dijadikan marmelet kayak gini? Ya, hampir semua jenis buah bisa dijadikan marmelet sih, Mel. Asalkan mengandung banyak pektin. Nah, pektin itu suatu zat yang terkandung pada buah-buahan yang berguna membentuk gel bila dicampurkan dengan gula dan asam. Hmm, contohnya jeruk, apel, pepaya, stroberi, aprikot, dan ceri pastinya. Eh, hehehe. selamat menikmati